Leg kedua babak 16 besar Liga Champions dibuka dengan pertandingan antara Chelsea dan Borussia Dortmund, dan Benfica yang berhasil menang atas klub Bourget. Simak highlight pertandingan selengkapnya, di channel Siaran Bola. Graham Potter berhasil membawa kemenangan kedua kalinya di pekan ini. Sebelum ada kabar bahwa jika gagal menang Potter akan dipecat. Chelsea akhirnya menang atas Leeds dan Potter pun aman. Graham Potter ini harus diancam dulu baru menang. Chelsea berhasil maju ke perempat final setelah mengalahkan Dortmund dengan agregat 2-1. Chelsea versus Dortmund berlangsung di Stamford Bridge. Chelsea mampu menuntaskan laga dengan kemenangan 2-0 lewat gol Rahim Sterling dan Kai Havertz. Chelsea pun berhak melaju ke perempat final dengan agregat 2-1. Sementara itu Benfica berhasil menang atas klub Bourget dengan skor agregat 7-1. Skor 7-1, bukan 7-0. Benfica sukses menghajar klub Bourget dengan skor telak 5-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Yang digelar di Estadio Dallas, Bayern Munich juga berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan PSG. Dua gol kemenangan Bayern atas PSG kali ini semuanya lahir di babak kedua, masing-masing lewat aksi Eric Maxim Choupo-Moting dan Surya Nyabri. Dengan hasil ini PSG kembali gagal di ajang Liga Champions dan prestasi terbaik hanya runner-up. Adanya pemain bintang di klub tidak memberikan perubahan yang signifikan. Justru hanya menjadi bahan perolokan publik. AC Milan lolos ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Hasil 0-0 melawan Tottenham Hotspur di lag kedua 16 besar sudah cukup untuk membawa Rossoneri menang agregat 1-0. 11 tahun lamanya Milan tidak lolos ke perempat final, sekalinya lolos langsung gugur. Kali terakhir AC Milan mampu melaju ke babak delapan besar, atau perempat final Liga Champions yakni pada musim 2012, selama 11 tahun berjalan, pencapaian Rossoneri atau AC Milan baru bisa kembali terulang. Pelatih mereka, Stefano Pioli, bersorai tepat setelah wasit liter. Di laga Tottenham versus Milan meniupkan peluit panjang. Sangking senang berhasil lolos, setelah mengalahkan Tepongkengham.